BMKG Sepadio Pontianak memperkirakan wilayah Kalpar akan terjadi banyak hujan deras pada waktu sepekan ke depan. Tak hanya itu, masyarakat juga diingatkan agar waspada terhadap hujan yang disertai angin kencang dan petir, terutama pada waktu siang hingga sore hari. Selain itu, menurut perkiraan BMKG, masyarakat juga harus waspada potensi banjir yang disertai pasang air laut. Prakirawan BMKG Rizki Noventia menjelaskan, hujan deras itu bisa saja mulai tanggal 27 Oktober secara merata. Tak hanya masyarakat secara umum, masyarakat di pesisir Barat Kalbar seperti di Kendawangan, Ketapang, dan Pontianak juga diimbau untuk lebih waspada. Menghadapi potensi terjadinya kombinasi banjir akibat hujan debat dan pasang air laut maksimum tersebut. Kemudian untuk wilayah pesisir Kalimantan Barat, kami imbau juga masyarakat perlu mewaspadai kondisi ataupun potensi terjadinya banjir karena kondisi hujan dalam satu pekan ke depan bersamaan dengan pasang maksimum yang terjadi baik di wilayah Pontianak maupun Kendawangan sehingga masyarakat perlu mewaspadai potensi terjadinya genangan maupun banjir. Selain pun juga diminta agar berhati-hati mewaspadai ketinggian gelombang. Untuk saat ini menurut BMKG, ketinggian berada pada kategori sedang 1,25 meter hingga 2,5 meter. Sektapun TV memberi tekan.